Nah, kami khawatir memang terserang bahwa karena yang satu diganti, diganti oleh namanya Dr. Guntur Hamsah, ya. Nah, dia nggak tahu kemana nanti, tanggal 2 ini. Tapi kami berharap dari 4 yang disetting opinion, harusnya hari Senin, dan mestinya akan bergabung dengan yang lima orang ini, menyatakan koinkonstitusional permanen. Begitu. Kenapa? Pertama, pemerintah dikasih waktu 2 tahun untuk memperbaiki. Tapi ternyata pemerintah dalam 2 tahun tidak membuat apa-apa. Serikat tidak dilibatkan, semua rakyat tidak dilibatkan. Ya, dia justru melawan perpu. Makanya itu adalah penghinaan, konten of court kepada MK. Kalau MK punya marwah, harusnya yang empat akan bergabung dengan yang lima. Ya, itu. Kemudian, setelah diputuskan inkonstitusional, kita akan ajak seluruh elemen bangsa ini, termasuk korban rempang, orang Melayu, orang Jawa, orang Sunda, semuanya harus ikut demo, kira-kira begitu. Menuntut agar konstitusi dihormati oleh penguasa Republik ini. Kalau tidak, terpaksa kami akan minta Pak Presiden atau Pak Lurah. Selanjutnya, saya persilahkan Ketua Umum FSPLF, SPSI Untuk menyampaikan orisinya, silakan Pak Arief Minardi. Maju-maju dong. Induburu ASB Adizaburu Lawan, lawan, lawan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pertama Memang harus dijelaskan dulu ya Tadi sudah dijelaskan di awal Kenapa hanya lima yang dipampang Ya ini hakim-hakim Yang menyatakan Undang-undang cipta kerja Omnibus law Itu dianggung Inkonstitusional Oleh lima hakim ini Dari sembilan Lima lah yang Menyatakan Inkonstitusional Bersyarat ya jadi ini yang Masih Apa namanya Masih konsisten Ya Jadi saya lagi jangan salah paham Kita menghormati Hakim-hakim ini Ya Kita hormati Para hakim lima yang Menyatakan inkonstitusional Yang empat Disending opinion Ya makanya kita berharap Tanggal 2 Oktober nanti MK memutuskan Inkonstitusional Permanen Ya Perlu saya ingatkan Kawan-kawan Dari lima hakim ini Dari lima hakim ini Itu yang menurut Anggota DPR Tidak memilih DPR Ada satu orang Kemudian Dipecat oleh DPR Karena tidak Apa namanya Tidak mendukung Tidak mengikuti maunya Penguasa Ya Namanya Profesor Doktor Coba bendera yang Daerah sini agak Dituruni dulu Jangan di Apa namanya Benderanya agak Dituruni dulu Biar tahu Ya Mohon Teman-teman SPN Benderanya dituruni dulu Dituruni Ya Jadi Ini ada Namanya Profesor Doktor Asmanto SMM MSI DFM Panjang gelarnya Dan Alhamdulillah Dia berahlak mulia Ya Karena tidak Mau disetir Bahkan Dia Akhirnya Dipecat Walaupun Masa Jabatannya Sampai 2029 Ya Ini Yang Perangkat Doktor Asmanto Ini Diberhentikan Oleh DPR Jelas Alasannya Karena Sering Tidak Membela Pemerintah Tidak Membela DPR Kira-kira Begitu Ya Ini Makanya Kita khawatir Nanti Yang tadinya Lima Lawan Empat Jadi Keputusan Kemarin Teman-teman Keputusan Kemarin Itu MK Ada Sembilan Ada Sembilan Hakim Konstitusi Dari Sembilan Ini Lima Menyatakan Inkonstitusional Empat Menyatakan Konstitusional Kira-kira Gitu Karena Lima Lawan Empat Maka Kalah Maka Undang-Undang Cipta Kerja Nomor Sebelas Tahun 2020 Dinyatakan Inkonstitusional Gitu Ya Nah Kami khawatir Memang Terus Terang Bahwa Karena Yang satu Diganti Diganti Oleh Namanya Dokter Guntur Hamzah Ya Nah Dia gak tau Kemana Nanti Tanggal Dua Ini Tapi Kami Berharap Dari Empat Yang Disending Opinion Harusnya Hari Senin Mestinya Akan Bergabung Dengan Yang Lima Orang Ini Menyatakan Koinkonstitusional Permanen Begitu Kenapa Pertama Pemerintah Dikasih Waktu Dua Tahun Untuk Memperbaiki Tapi Ternyata Pemerintah Dalam Dua Tahun Tidak Membuat Apa-apa Serikat Tidak Dilibatkan Semua Tidak Dilibatkan Ya Dia Justru Melawan Perpu Makanya Itu adalah Penghinaan Contem Of court Kepada MK Kalau MK Punya Marwah Harusnya Yang Empat Akan Bergabung Dengan Yang Lima Ya Itu Kemudian Setelah Diputuskan Inkonstitusional Ya Itu Masih Pemerintah Masih Melanggar Bukan Membanggang Tadi Pak Joko Ya Bukan Membanggang Sebetulnya Sudah Harusnya Sudah Ditangkap Itu Dia Harusnya Menangguhkan Menunda Kebijakan Yang Strategis Tapi Ternyata Dia tidak Menggubris Kemudian Hakim Kemudian MK Ya Maka Secara Teori Logikanya Harusnya Tanggal Dua Kita Akan Menang Mudah-mudahan Allah Mengaminkan Kita Mengabulkan Doa Kita Ya Itu Itu Kurang lebih Tentang Posisi Di MK Ya Dari Sembilan Mudah-mudahan Yang Lima Ini Atau Penggantinya Paswanto Ini Yang Pak Gunjur Hamsah Tetap Konsisten Bahkan Yang Empat Kemudian Juga Harusnya Membelai Yang Benar Ya Karena Dua Tahun Tidak Ngapang-ngapain Dan Dua Tahun Ini Habis Masa Berlakunya Di Bulan November Ini Ya Dua Tahun Ini Habis Di Bulan November Tahun 2023 Jadi Secara Secara Prinsip Secara Logika Undang-undang Cipta Kerja Ini Sudah Tidak Berlaku Lagi Betul Oke Itu Kurang Lebih Makanya Kami Berharap Ya Doakanlah Kita Masih Ada Waktu Mudah-mudahan Allah Memberikan Hidayah Maka Kami Kepada Para Hakim Itu Meminta Memutuskan Dengan Sejujur-jujurnya Dan Seadil-adilnya Logikanya Menang Kami Kami Tidak Minta Menang Tapi Lakukan Sejujurnya Seadil-adilnya Ya Karena Jelas Perpu Juga Yang Kondisi Darurat Itu Tidak Terpenuhi Karena Sidangnya Tidak Langsung Itu Menyakuin Bahwa Itu Tidak Ada Darurat Orang Aman-aman Saja Darurat Ya Yang Darurat Itu Mereka Harus Berhenti Jadi Presiden Gitu Oke Begitu Kawan-kawan Nah Apabila Hari Senen Tanggal 2 Oktober MK Menyatakan Bahwa Undang-undang Itu Konstitusional Maka Kami ASB Akan Meneruskan Perjuangan Kita Setuju Kawan-kawan Sampai Undang-undang Sebut Dicabut Tidak Akan Pernah Berhenti Berjuang Siap Semua Bahkan Kalau Apabila Mereka Menyatakan Undang-undang Nomor 6 Konstitusional Maka Kawan-kawan Kita Akan Demo Besar-besaran Pada Tanggal Berapa Kemarin 10 Desember 10 Desember Kita Akan Lakukan Unjurasa Besar-besaran Kalau Perlu Kita Meminta Presiden Untuk Meletakkan Jabatannya Karena Sudah Jelas-jelas Ada Pelanggaran Semua Disitu Ya Sudah Banyak Kasusnya Yang Paling Telak Di Amerika Ketika Presiden Ikut Menyadap Mengintelin Partai-partai Yang Lain Partai Demoket Kalau Saya Di Sana Itu Ya Dan Nixon Itu Diberhentikan Dia Mundur Eh Ini Mengaku Malah Mengaku Bahwa Dia Tahu Isinya Partai-partai Itu Melalui Intelijen Itu Pelanggaran Berak Harusnya Dia Mundur Gak Tau Indonesia Hukumnya Gak Jelas Makanya Kita ASB Harus Ikut Menegakkan Konstitusi Siap Semua Jadi Sekali lagi Kepada Kawan-kawan Persiapkan Apabila Senang MK Tidak Bisa Membuat Keputusan Yang Adil Yang Yang Jelas Itu Tidak Tidak Perlu Bersidang Kawan-kawan Sudah Kelihatan Sudah Jelas Salahnya Sudah Tertanggap Tangan Kalau Bahasanya Maka Tanggal 10 Desember Kita Akan Demo Besar-besaran Kita Akan Ajak Seluruh Elemen Bangsa Ini Termasuk Korban Rempang Orang Melayu Orang Jawa Orang Sunda Semuanya Harus Ikut Demo Kira-kira Begitu Menuntut Agar Konstitusi Dihormati Oleh Penguasa Republik Ini Kalau Tidak Terpaksa Kami akan Minta Pak Presiden Atau Pak Lurah Untuk Meratakan Jabatannya Kita Kasih Jadi RT Sajalah Cukup Oke Oke Saya pikir Begitu Kawan-kawan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih